Intro Menyapa Anda semuanya dalam program Bebel Everyday Hari ini kita akan belajar di 1 Samuel Fasal yang ke-24 1 Samuel 24 ini mengkisahkan tentang sebuah momen Sebuah kesempatan emas yang didapatkan oleh Daud Ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul Ibu bapak saudara semuanya Alkitab mencatat seperti ini Ketika Saul pulang sudah membunuh orang Filistin Diberita konah kepadanya demikian ketahuilah Daud ada di padang gurun En Gedi Kemudian Saul mengambil 3.000 orang terpilih dari seluruh orang Israel Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hitam Ia sampai ke kandang-kandang doma di tepi jalan Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu Ini sebuah momen langka Ini sebuah kesempatan emas Sebab apa? Sebab Saul memburu Daud untuk membunuhnya Dan di titik ini Saul sedang membuang hajat Sehingga Daud punya kesempatan untuk membalas apa yang dilakukan Saul kepadanya Daud punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul Sehingga dia menjadi aman Tidak perlu menjadi buron yang lari ke sana kemari Apalagi ayat yang kelima Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik Apalagi orang-orangnya Daud Dalam tanda kutip Memberikan sebuah nasihat yang terlihat rohani Orang-orang Daud seolah-olah berkata Ini kairos daripada Tuhan yang diberikan kepadamu Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu Aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu Ada begitu banyak alasan Yang seolah-olah membenarkan Kalau Daud mengambil kesempatan untuk membunuh Saul Yang pertama Daud dalam posisi benar Daud bahkan diperlakukan dengan tidak adil Daud dikejar-kejar Saul untuk dibunuh Bahkan demi dia menyelamatkan dirinya Pasal-pasal sebelumnya kita belajar Daud sampai pura-pura menjadi orang yang tidak waras Sekarang kesempatan itu ada di depan matanya Orang-orangnya pun mendukung Daud untuk melakukan hal itu Dengan mengatakan ini kairos Tuhan buat kamu Sebab Tuhan menyerahkan Saul kepadamu Saya kira merupakan sebuah godaan besar Untuk melewatkan kesempatan ini Tetapi justru saya ingin mengajak Anda belajar Sikap hati Daud ini luar biasa Sikap hati Daud menunjukkan kualitas kerohaniannya yang sesungguhnya Coba kita baca ayat yang selanjutnya 5B Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul Dengan diam-diam Kemudian berdebar-debarlah hati Daud Karena ia telah memotong punca Saul Daud memotong punca jubah Saul saja Jadi dengan kata lain Daud tidak menunjukkan Kalau dia mau bunuh itu sangat bisa Sebab dia memotong punca jubah Saul saja Dengan demikian mudah dia melakukan Lalu ayat yang ketujuh Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya Dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku Untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku Kepada orang yang diorapi Tuhan Yakni menjamah dia Sebab dia lah orang yang diorapi Tuhan Ibu bapak saudara semuanya Daud memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan Dia tidak membalas menurut caranya sendiri Dia tidak berusaha mencari keadilan menurut versinya sendiri Tetapi dia menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan Karena dia yakin Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang adil Maka daripada dia membunuh Raja Saul Dia berkata Dijauhkan daripadaku Untuk menjamah orang yang diorapi Tuhan Anda lihat Saul sesungguhnya sudah kehilangan pengurapan itu Alkitab mencatat roh Tuhan sudah meninggalkan Saul Tetapi bagi Daud dia tetap menghormati pemimpinnya Daud tetap menghormati dan belajar tunduk kepada otoritas Apa yang kita bisa pelajari dari Daud ini? Yang pertama dia punya sikap hati yang benar Dia tidak membalas menurut caranya sendiri Tetapi dia menyerahkan kepada Tuhan Yang melakukan perkara-perkara adil kepadanya Dan yang kedua dia menghormati pemimpinnya Bahkan ketika pemimpinnya salah Bahkan ketika pemimpinnya melakukan sesuatu yang jahat kepadanya Daud tetap menghormatinya Sulit untuk bersikap seperti Daud Apalagi di jaman sekarang ibu bapak saudara semuanya Sedemikian mudah orang kecewa dengan pemimpinnya Tidak hanya sekedar kecewa Tetapi orang-orang yang dikecewakan ini menyerang balik Orang-orang yang dikecewakan ini bahkan menghembuskan banyak kabar busuk Tentang pemimpinnya itu Saya tidak mengajar Anda untuk tunduk kepada pemimpin secara membabi buta Tentu saja kita bisa memilah mana hal yang baik dan mana yang benar Tetapi soal menghormati pemimpin Saya mengajar Anda semuanya Jangan jadi orang yang gampang menghujat pemimpin Jangan jadi orang yang mudah mencela pemimpin Apalagi menggosipkan pemimpin Mari kita belajar menghormati pemimpin kita Ibu bapak saudara semuanya Biarlah keadilan itu Tuhan yang buat untuk kita semuanya Ketika kita diperlakukan secara tidak adil oleh pemimpin Saya mengajar Anda belajar dari tokoh daud ini Belajarlah tetap menghormati pemimpin Anda Nanti pada waktunya kebenaran itulah yang muncul dengan sendirinya Dan Anda akan lihat bagaimana Tuhan akan menyatakan pemimpinannya kepada kita semuanya Toh akhirnya kita melihat bagaimana bahwa kedudukan raja itu pun tetap akhirnya jatuh kepada Daud Tanpa Daud harus membunuh Saul Bahkan ketika Saul mati Daud dengan tulus Dia berduka cita dan menangisi meratapi kematiannya Ini sebuah sikap hati yang langka Yang saya rasa banyak orang Kristen di zaman sekarang Perlu belajar dari Daud ini Yang menghormati pemimpinnya Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya Tuhan berkati Terima kasih telah menonton